Terima kasih Anda masih bersama kami sodara, informasi kami lanjutkan dengan kabar seputar pembangunan PLBN di mana Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenkopul Hukam, Republik Indonesia melakukan pemantauan pembangunan lintas batas negara atau PLBN Jagoy Babang. Ya, pemantauan bertujuan mendorong pelaksanaan pembangunan selesai pada tahun 2022. Pembangunan PLBN Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang mulai dibangun sejak awal Januari dan hingga bulan Mei ditargetkan mencapai 15 persen. Pembangunan PLBN Jagoy Babang menjadi target Presiden Jokowi Dodo dan akan selesai pada 2022. Untuk mencapai target pembangunan tersebut, sejumlah lembaga dilibatkan termaksud Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. ASDEP Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Perbatasan, Rijen TNI Yasida Yusulistia mengatakan kunjungan untuk meninjau pembangunan Jagoy Babang. Ini berdasarkan IMPRES No. 1 tahun 2019. Kemudian penyelenggarannya adalah PNBP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Disini juga kami dengan Bapak Bupati, karena memang dalam pengelola perbatasan kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada sinergia antara pusat dan daerah. Kemudian dari hasil penelitian tadi juga banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan. Beberapa kedala, kedala dalam tanda petik ya, karena sesuatu itu eksternya dalam proses. Regen TNI Yasida Sulistia berharap semua permasalahan dapat terselesaikan sehingga pembangunan berjalan lancar.